itu sih gaming store tempat top up Genship impact yang paling terpercaya dan juga aman coy nah sekarang kan BenerKazua udah datang nih coy waktu yang tepat untuk top up di D2C Gaming Store nah buat kalian juga yang pengen beli BP, beli Welkin bisa disini udah banyak banget testimoni dari berbagai kalangan nah kalau kalian pengen beli skin gen juga mumpung masih diskon ayo sekarang top up di D2C Gaming Store jadi jangan lupa top up di D2C Gaming Store welcome back again to channel Kalahari oke di video kali ini gue pengen ngebahas caking nih ya udah lama gak buat video tentang caking, terakhir itu tentang caking fisikal tapi sekarang karena kedatangan Kazuha lagi-lagi ngebantu banget buat caking jadi naik banget coy kenapa? karena Kazuha ini bisa naikin electro damage bonusnya si caking tinggi banget tergantung berapa elemental mastery si Kazuha nah itu kenapa bagus banget buat caking? karena kalau misalkan lu liat dari 3 elemen lain ya yang bisa elemen-elemen yang gak netral bukan geo bukan anemo kayak misalkan pyro, hydro dan juga cryo electro ini sedikit ya gimana ya sedikit agak dianaktirikan menurut gue pribadi kalau misalkan electro itu cuma bisa overload, superconduct dan juga shutter gak bisa ya overload, superconduct, electrocharge 3 doang tapi kalau misalkan kayak pyro gini kan dia tuh bisa vaporize, bisa melt, bisa overload gitu kan jadi transformative masuk, amplify juga masuk sama kayak cryo, sama kayak hydro nah jadi si electro ini agak-agak sedikit dianaktirikan gitu kan udah dari lama banget itu isunya makanya dengan kedatangan Kazuha sebenernya ngebantu banget lu liat karakter-karakter kayak caking yang electro siapa lagi ya? beido, visual buat naikin electro damage bonus si caking biar sakit soalnya kalau misalkan caking ataupun electro lain kalau main elemental mastery full itu ya itu damage nya lumayan cuman gak akan segede kayak damage-damage kayak misalkan melt vaporase yang amplify kayak gitu sekarang disini gue pengen ngasih contoh aja dikit bagaimana ngaruhnya Kazuha dan juga eee... sucross caking gitu ya dan ini gue pengen bikin perbandingan pertama kita coba naikin elemen-elemen yang selisih caking dulu aja kita bakal liat berapa damage overloadnya dan juga electro nya nanti kedua baru gue pengen pake Kazuha tanpa damage overload hanya electro nya aja dan gue pengen pake buff critical aja biar critical disini kita bakal tes wait a minute kita ganti artifact dulu deh biar make sure critical mana nih critical right oke sekarang kita coba dulu eee... memakai sucross ya sucross dulu nih nanti gue bakal share juga buildnya ke kalian oke kita naikin elemental mastery nya kita liat limit overloadnya berapa ya 5675 oh kan 5675 ya tambahin lagi cuman dapet 8900 elektron nya ya berarti 8900 tambahin 5675 ya sekitar 14.000an lah kalo digabungin damage elektron nya sama damage overload nya tapi kalo misalkan pake Kazuha sendiri ditambahin damage overload si caking yang gak dinaikin elemental mastery sama si sucross apakah worth it? mari kita coba oke sekarang kita coba langsung sekarang pake si Kazuha ya ini buat perbandingan aja kabar kita kasih dulu ini ya oh itu ya 12.000 ya sekali gecrot ya oke kita make sure lagi berapa kira-kira wah jadi gede banget damage nya jadi ya jelas banget kalo misalkan lu nge-srollnya pake Kazuha lu bakal naikin electro damage bonusnya sekitar 35% kalo misalkan Kazuha lu main full elemental mastery ya kayak gua nih gua ada di angka 893 pake jam pasirnya elemental mastery, gobletnya elemental mastery sirkut juga elemental mastery naikin electro damage bonus sebesar 35% dan total-total keking gua ada di angka 97% dan itu ngebuat keking gua makin sakit nah jadi kurang lebih seperti itu kalo misalkan kalian emang demennya buat main nge-boost elektronnya mending pake Kazuha kesimpulannya nih kalo misalkan lu pengen main nih elemental reactionnya mending pake sucrose karena naikin elemental mastery seperti itu tapi kalo misalkan lu punya Kazuha C2 itu beda cerita coy Kazuha C2 itu udah mah lu apa namanya bisa naikin electro damage bonus ataupun elemental yang lain juga bisa naikin elemental mastery satu party ketika separti kita tuh ada di area elemental bersih Kazuha jadi bagus banget nah kurang lebih seperti itu untuk buildnya sendiri disini gua pake aquilavavonnya karena gua masih belum punya weapon yang lebih bagus daripada ini gua lagi naikin lion's roar cuman belum jadi ke level 90 jadi belum gua bisa compare gitu ya lion's roar kalo kalian punya bagus banget buat keking apalagi di atas R2 gitu kalo misalkan lion's roar ini ya mirip-mirip ke Thunder Shooter ataupun kayak lava waker jadi kalo misalkan musuh kena satu elemen tertentu ya kalo ini kan electro itu bakal meningkatkan berapa persen tergantung refinement-nya itu bakal sakit banget itu bakal naikin damage fisikalnya damage electricalnya juga kayak gitu untuk dari artifact disini sementara gua pengen pake Tendering Fury sama Gladiator dulu tadinya gua pengen ganti 4 shooter cuman susah banget nyarinya kalo bisa sih statnya di balance-in ya kayak golden ratio-nya di angka ya 50% atau 60% crit damage-nya over 170% itu udah cukup banget buat keking dari konsulasinya ke count 1 itu talentanya 878 kurang lebih seperti itu nah sekarang gua pengen test nih ya lagi-lagi kita bandingin Sukros sama Kazuha gitu ya untuk damage showcase-nya kira-kira bakal meningkat banget gak kalo misalkan pake Kazuha karena kan rata-rata di issue-nya ini di Genshin Impact keking tuh kayak gak bisa nge-one shot kayak gak bisa damage-nya besar kayak di lu, kayak who tau ya itu kan problem-nya tapi kalo misalkan ada Kazuha kira-kira keking bakal meningkat gak performanya let's check this out sekarang gua siap showcase disini tim yang pertama pake Bennett, Yanfei, dan juga Sukros ya kaya-kaya pake Aku Levavonia level 90 artifact-nya Tandering Gladiator dengan stat seperti ini ya 46% 230% rasionya talentanya 878 dan Bennett-nya disini memakai Aku Levavonia juga 4 Noblesse dan juga Yanfei-nya yang megang buku Dragon bukan si Sukrosnya jadi nanti pas di tim keduanya tetep pake Yanfei tapi kita ganti Sukrosnya dengan Kazuha gitu disini Sukrosnya pake Secrificial Fragments buat nyanyikan elemental mastery si keking kita liat juga damage overload-nya jadi disini gua pengen ngeliat damage elektronya dan juga damage overload-nya lebih jelas sih pasti damage overload-nya berkurang ketika pake Kazuha tapi ketika pake Kazuha itu damage elektronya bakal naik tapi kita bakal liat kira-kira lebih worth it mana gitu apakah keking nge-main attack percent ataupun electro damage bonus yang tinggi atau menggambungkan elemental mastery dengan si Sukros itu sendiri kita bakal coba yang pertama ini gua pake buff lagi deh takutnya hilang buff-nya oke kita langsung hajar aja pertama-tama kita slow dulu elektronya biasa kita dapat buff-nya ini lihat ya 6.000 6.000 6.000 47.000 ya ini karena gua pake ini aja pake apa namanya benda CR6 jadinya damage-nya pyro ya ini bisa mati ini ga gua cepretin mati cuman jangan karena kita pengen tes yang kedua yaitu pake si Kazuha udah pada respawn lagi kan capek nungguinnya sekarang kita tes pake Kazuha oke sekarang gua pengen tes showcase keking cuman pake Kazuha bukan pake Sukros tadi pake Sukros itu damage elektronya ga bisa di buff sama sekali ya cuman damage overloadnya aja jadi tadi damage elektronya cuman ke buff sama buff bayonet dan juga buff thrilling dragon sebenernya sama 2 pyro resonance jadinya cuman dapat 46.000 kalo ga salah tadi ya jadi sekarang karena Kazuha bisa naikin electro damage bonus keking jadi kira-kira berapa naiknya tapi damage overloadnya bakal berkurang gua yakin kita bakal lihat dulu disini untuk statnya statnya disini gua pake Kazuha Aaron Sting dan juga 4 Theridescent dengan stat 989 LLM3 kayaknya ga ada yang gua ubah sama sekali masih Aquila Favonia 4 Fury sama Gladiator dan juga bengitnya 4 Noblesse dan juga Aquila Favonia masih pake Trilling Dragon dan juga Instructor untuk Yanvi nya kita bakal tes aja langsung berapa kira-kira ini statnya ya masih sama kok ini udah pake buff soalnya oke langsung kita coba cuman kayaknya gua gak akan pake ulti Kazuha takutnya kelamaan kenapa? karena Kazuha cuman 8 detik doang nih si Poetic of Ubutsu nya jadi nanti ketika gua switching-switching dan pake Kazuha ultimate nya nanti keburu abis buff dari Poetic of Ubutsu nya kita bakal lihat aja langsung ya berapa kira-kira 57.562 ya wow banget dan itu tadi damage over itu sekitar 3000an jadi ya lumayan agak jauh juga dari damage overload cuman naik sekitar hampir 10k coy 10k lebih dari damage elektronya nah itu tergantung playstyle kalian masing-masing kalo misalkan kalian emang player caking sejati gitu ya ya menurut gua pribadi sih lebih enak kombonya sama Kazuha gitu karena untuk karakter elektronya sendiri buat main elemental mastery nya buat main overload buat main electro charge sebenernya kita gak penting-penting banget buat naikin damage dari elemental reaction nya itu lu cukup ini aja sih sebenernya cukup naikin elemental mastery caking nya dari misalkan nih ya dari artifact aja kayak misalkan lu punya elemental mastery dari berapa puluh dari substat itu udah cukup sebenernya gak perlu gede-gede banget beda sama damage melt sama vaporress yang dimana kalo misalkan mau sakit ketika bersentuhan pyro dan cryo itu ya harus gede elemental mastery nya bedanya seperti itu itu tergantung playstyle kalian masing-masing lagi enaknya kalo caking lebih main ke attack percent dan juga electro damage bonus di boost sama Kazuha atau main elemental mastery yang di boost misalkan sama jam pasir caking elemental mastery yang dimana gue gak rekomendasi sama juga pake sucrose hmm kurang lebih seperti itu ya it's up to you gue kalahari sign out see you on the next video